Intro Di penghujung akhir tahun, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Paul Budi Waseso bersama Direktur Jenderal Badan Cukai Herupam Budi menggelar rilis pemaparan ungkap kasus sepanjang bulan Januari hingga Desember 2017 di gedung BNN Cawang, Jakarta. Sepanjang periode satu tahun ini pihak BNN telah berhasil ungkap 46.537 kasus narkoba dan 27 kasus tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkoba. Dari kasus-kasus yang berhasil diungkap dalam kurun waktu satu tahun ini, pihak BNN telah menyita beberapa barang bukti. Di antaranya 4,71 ton sabu, 151,22 ton ganja, 2.940.748 butir, dan 627,84 kg ekstasi. Sedangkan dalam kasus TPPU terkait kejahatan narkoba, barang bukti yang diamankan berupa aset di antaranya dalam bentuk kendaraan bermotor, properti, tanah, perhiasan, uang tunai, dan uang dalam rekening yang berhasil disita mencapai nilai Rp105.017.000.000. Adapun aset-aset jaringan sindikat narkoba yang disita oleh negara ini nantinya akan dimanfaatkan, guna mendukung kinerja aparat dalam hal penegakan hukum tindak pidana narkoba. Sebagai pertanggung jawaban pada publik, saya sampaikan bahwa pada tahun ini kita telah bertugas dan bersama kesulanya telah mengungkap 46.537 kasus. Dan 27 ini tindak pidana pencucian uang. Jadi 50 kasus narkobanya itu ada 46.537 kasus narkoba, 27 tindak pidana TPPU-nya. Jadi seperti saya sampaikan, kita mengungkap narkoba jaringan disertai dengan tidak pidana pencucian uang. Dari jumlah pengungkapan kasus-kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 58.365 tersangka kasus narkoba, 34 tersangka kasus TPPU, dan 79 tersangka yang ditembak mati petugas yang melawan saat hendak dilakukan penangkapan. Pak, dari koran lapu hijau Pak. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Apakah narkoba baru itu murni dari... selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.